Jumpa lagi dengan channel Kianom Sumedang Kali ini saya jarah bersama romongan Inabah 29 Dari pesantren Suryalaya Jarah ke makam Seh Suluki Di desa Wilangan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk Seh Suluki nama aslinya Dewo Agung Pranoto Kusumo Atau disebut juga Seh Suluki Karena dia dulu sering jalan kaki Sering melakukan tapa berata atau suluk Sehingga dinamakan Seh Suluki Seh Suluki sendiri adalah ulama peribumi keturunan Mojopait Putra dari Prabu Raja Brawijaya V Nama kecil beliau dikenal dengan nama Suryo Kusumo Dan masih saudara dari Raden Patah atau Raja Demak Beliau juga seorang bupati di daerah Membarat Membarat atau Kiageng Barat Sekarang bernama Kecamatan Purwodadi Jadi beliau seorang bupati juga Sehingga dikenal dengan Kiageng Barat Dalam melaksanakan pengabdian Menyuplai perbekalan Untuk membangun Masjid Demak Beliau sering menjalani dengan lampah suluk atau tirakat Jadi sambil membawa bahan-bahan bangunan Untuk membangun Masjid Demak Beliau sambil tirakat sambil jalan kaki Sehingga pala penderek atau santrinya Menyebutnya dengan Seh Suluki Demikian sekilas tentang Seh Suluki Yang berada di Desa Wilangan Kesambatan Wilangan Kabupaten Nganyuk Terima kasih telah menonton! 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 di atas bukit dan dikelangi oleh sungai sehingga tempat ini baik buat orang-orang mencari spiritual dan pada hari-hari tertentu menurut masyarakat banyak pemimpin pejabat yang jarak ke tempat ini karena mungkin dulunya beliau seorang bupati dan seorang spiritual yang punya emu tinggi sehingga banyak yang untuk berdoa untuk mencari jabatan dan kedudukan banyak ke tempat ini cuman namanya dirahsiakan bahkan banyak orang-orang penting dari Indonesia yang suka jarak ke tempat ini terutama menjelang pilkada atau pemilihan presiden di tempat ini demikian sekilas tentang makam seksuluki selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini anak-anak inabah 29 dari posan tren surya layak penok inabah sendiri adalah suatu tempat rehabilitasi tentang anak-anak terhadap kesanduan narkoba atau stres atau apa lain sehingga direhabilitasi dengan metode dikir sehingga mereka banyak yang sembuh Alhamdulillah kembali lagi seperti semula dan kali ini anak-anak ini sekalian jarak untuk meningkatkan energi spiritualnya sehingga cepat sembuh kembali seperti semula demikian terima kasih selamat menikmati makanggil guys makanggil guys makanggil guys makanggil guys